Ini juga menjadi sorotan, hari ini saudara kebakaran melanda sejumlah kiosk dan pertokohan di pasar pagi SMK Jakarta Barat. Lapak yang terbakar adalah kiosk-kiosk mainan hingga kerajinan tangan yang berada di bawah jalan layang. Kebakaran terjadi siang tadi sekitar pukul 11 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 13 unit mobil kebakaran dan 65 petugas dikerahkan ke lokasi kebakaran. Petugas masih terus berupaya memadamkan api di bagian dalam kiosk. Sementara para pemilik toko berusaha memindahkan barang-barang mereka. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran.